Assalamualaikum teman-teman, terima kasih sudah menonton dan mengklik video ini Di awal tahun 2021, saya ingin berbagi resep cara mengolah ayam yang enak banget Nah disini kita cara mengolahnya unik banget ya teman-teman Kita menggunakan 1 botol sprit yang harga Rp3.500 Untuk menjadikan ayam ini nantinya empuk, bubunya meresap dan dijamin anak-anak sama keluarga pasti suka deh makan ayam ini Dan dijamin bakalan lagi Yaudah yuk langsung aja kita cek proses pembuatannya dan bahannya apa aja Nah disini untuk bahan utama saya menggunakan ayam ya teman-teman sekitar 6-7 potong Disini untuk ayam kita menggunakan ayam bagian paha ya teman-teman jadi bukan bagian dada Kemudian saya juga menggunakan 1 botol sprit yang harganya Rp3.500 teman-teman bisa beli dimana aja ada banyak jual Selanjutnya kita sediakan 1 buah mangkok, nah ini ya mangkok kaca Nah mangkok kaca ini akan saya tambahkan berbagai bumbu Nah pertama-tama ini ada kaldu ayam 1 sendok teh saya tambahkan Kemudian ini ada ketumbar 1 sendok teh Kita potong selanjutnya kita akan gunakan bawang putih ini akan kita campurkan ke dalam Bumbu tadi yang udah kita masukkan ke dalam mangkok Nah kita masukin ya cincangan bawang putih atau potongan dadu bawang putih ini Barulah setelah itu kita tambahkan 1 botol sprit Nah ini boleh yang botol seperti ini juga boleh yang kalengan ya teman-teman Nah ini harganya Rp3.500 teman-teman bisa beli di supermarket atau minimarket dekat rumah Nah ini langsung kita tuangin ya Selanjutnya saya aduk agar semua bumbu itu tercampur merata dan kaldunya itu larut Barulah kita masukkan potongan-potongan ayam tadi ya teman-teman Nah pastikan semua ayam ini terendam dengan air dari sprit ini Kemudian kita tutup nah ini akan kita diamkan kurang lebih 30 menit ya Agar nanti spritnya itu meresap ke dalam daging ayam atau ke bagian potongan-potong ayamnya Selanjutnya disini kita sediakan lagi 1 buah talenan Nah untuk bahan tambahan disini saya menggunakan 1 buah kentang ukuran sedang Kemudian saya juga menggunakan wortel 1 buah Dan selanjutnya saya menggunakan bawang bombay Nah disini saya nanti gunakan setengah potong aja untuk bawang bombaynya atau setengah buah aja Langsung aja kita akan kupas dan kita cuci bersih kita potong-potong Nah ini ya udah selesai ya teman-teman Nah jadi untuk kentangnya kita potong dadu Kemudian untuk wortelnya kita potong memanjang Dan untuk bawang bombaynya kita potong biasa aja Nah ini tadi yang udah kita rendam kurang lebih 30 menit ya untuk ayamnya Selanjutnya kita akan proses memasak Nah untuk memasak saya gunakan sekitar 2 sendok makan mentega atau kurang lebih 60 gram Nah ini kita lelehkan menteganya Gunakannya aja api agak kecil ya jangan terlalu besar Barulah setelah itu saya akan masukkan potongan-potongan ayam yang udah kita rendam dalam air spread tadi ya teman-teman Yang udah dikasih bumbu Nah kita susun merata Selanjutnya kita tutup Jadi kita akan masak ayam ini kurang lebih 10 menit dengan api kecil ya teman-teman Jadi kita sampaikan kuning bagian bawahnya Nah ini udah sekitar 10 menit Kita buka Nah kita akan cek ya Kalau bagian bawahnya udah kecoklatan Menandakan Udah pas banget untuk kita balik Nah ini ya udah kecoklatan ya bagian bawah dari ayam Dan ini udah lumayan matang Karena tadi kita tutup Jadi uap panasnya itu mengumpul di dalam Membuat daging ayamnya ini insya Allah matang Walau belum matang banget ya Nah selanjutnya baru kita tambahkan tadi bahan-bahan sayuran yang udah kita potong-potong Ada kentang Kemudian kita juga masukkan wortel dan juga bawang bombay Nah ini akan kita masak ya teman-teman Kita tutup kurang lebih 1-2 menit sampai semuanya layu Nah ini udah mulai layu ya sayur-mayurnya Kita buka Nah jadi ini baunya harum banget Kentangnya udah lumayan layu ya Wortel dan bawang bombaynya Selanjutnya kita akan tambahkan tadi ya Jadi kuah dari sprite-nya ini yang udah kita kasih bumbu akan kita tuangkan ke dalam Nah ini sebagai kuahnya nanti Jadi ini dijamin ayamnya bakalan enak banget Karena kita akan tambah lagi nanti beberapa bahan Nah ini akan kita masak dulu ya teman-teman Tapi sebelum kita masak lanjutkan kita akan tambahkan bahan Yang pertama disini saya menggunakan saus tiram sebanyak 2 bungkus Satu bungkusnya ini harganya kurang lebih 2.000-3.000 rupiah ya Teman-teman cari aja di toko-toko atau sualayan ada banyak jual Kemudian saya juga tambahkan 2 bungkus saus lada hitam Nah jadi bisa dipastikan ini rasanya bakalan enak banget Karena kita tambah beberapa saus yang enak Selanjutnya tidak lupa saya tambahkan kecap manis Sebanyak 1-3 sendok makan Tergantung teman-teman ya Kalau suka manis berarti boleh tambahkan 3 sendok Nah ini kita aduk agar semua bumbu di tengahnya itu merata ya Saus-sausnya itu Nah kita aduk Kita ganti pakai Nah ini pakai sendok kayu Lebih aman Nah ini kita harus aduk-aduk ya teman-teman Agar saus-sausnya itu merata tersebar Nah selanjutnya ini kita tutup Akan saya masak kurang lebih 20 menit dengan api kecil ya teman-teman Kita masak 20 menit Nah ini sekitar 20 menit Saya masak dengan api kecil Baunya harum banget Sekarang kita akan balik Nah ini ya teman-teman bisa lihat warnanya kecoklatan banget Menandakan bahwa dari kuahnya itu udah meresap ke dalam ayam Nah ini kita balik Semua ayamnya Dan ini kuahnya juga udah mulai mengental Baunya harum banget Selanjutnya kita akan masak lagi kurang lebih 10 menit ya teman-teman Kita tutup gunakan api kecil Oke ini akan kita matangin ya Nah sambil kita sediakan Wadah untuk menyalin ayam yang udah kita masak Ayamnya udah masak Langsung aja kita pindahin ke dalam piring Nah ini ya teman-teman hasil ayamnya Ini ayamnya enak banget Bisa juga untuk kita bakar Bisa juga langsung kita makan seperti ini Baunya harum dan rasanya dijamin enak Dan lebih sehat ya Karena kita menggunakan berbagai sayuran Mulai dari wortel, kentang Kemudian juga bawang bombay Nah kita susun rata Nah ini kuahnya kita simpan di atas Kemudian tidak lupa kita taburi dengan daun bawang Jadi ini dijamin enak, sehat dan baunya harum banget Anak-anak dijamin juga bakalan suka Apalagi suami Nah kita ratain Tadang Ini udah jadi ya teman-teman Ayam spritnya Baunya harum Rasanya enak, empuk Dan bubunya meresap sampai ke dalam Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa coba di rumah ya Salam dari saya, Yana dan Refika TV Assalamualaikum